Ini kita lanjutkan aja nih, nah sekarang nih Bapak Ibu tadi kira-kira kalau di daerahnya itu punya makanan khas apa ya? Nah ini mungkin waktunya agak banyak, nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian Nah ini silahkan di klik yang di tombol di HP-nya itu untuk memfoto, kemudian fotokan Kalau misalnya mau upload dari Google, apakah boleh? Boleh Kalau misalnya di sampingnya ada pisang goreng, ada apa? Boleh, mau ditampilkan? Boleh ya Tapi kalau misalnya di sana ada makanan khas dari tempat Bapak Ibu sekalian, boleh nih ditampilkan Sehingga kita bisa tahu tadi, yang dari Bandung itu makanan khasnya apa, kemudian yang lainnya apa Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini santai saja dulu, oh ada mie sagu meranti Nah ini kayaknya dari luar jawa kalau ini ya, enak itu ya, saya belum makan soalnya Oke, ada bakso, ada rendang, ada gudeg, Jogja nih ya, gudeg ya Tapi Solo juga ada nih, manis Oke, ada tajin, palapa, makanan mana ini ya Pak Jeffrey ya Tajin, kalau tajin tempat saya air itu ya, sisa dari ini Menanak nasi, itu kan biasanya airnya ada di atasnya itu diambil, itu namanya tajin itu ya Enak, waktu kecil suka itu makan asin-asin gimana gitu Oke, ini ada Batakor, wah ini Batakor enak, ini baca milan, semasa hujan kayak gini ya Seblak, ada Kasaumi, Wakatobi, wow Namanya ini ya, ada Coto Makassar, wah ini hot banget ini ya Oke, nah Ledri, nah dari sini kita bisa, wah makanan khas ada Aprilianus Halawa Ini ya, mungkin salah yang di klik kali ya, dikasih bintang ya Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini kesalahan saja sih, nggak apa-apa Belajar dari kesalahan, besok nggak salah lagi, kalau belum pernah salah bisa jadi nanti besok yang salahnya Oke, nah ini, dengan menggunakan media ini, kita bisa tahu Bapak Ibu sekalian Bahwa makanan di tempat Bapak Ibu itu berbeda-beda Dan bisa jadi satu daerah pun akan memposting yang berbeda-beda Nah ini kita bisa mengumpulkan data itu lebih mudah Jadi pengumpulan data dengan menggunakan beberapa audien, nah ini bisa seperti ini Nah gitu ya, ada lotek, oh enak ini lotek ya Oke, nah ada mie ayam, wah mie ayam ini makanan seribu umat ini ya Dimanapun ada ini, kapurung, apa ini kapurung ya Oke, nah itu Bapak Ibu sekalian, itu makanan dari mana ya Mbak Tia ya, kalau Mbak Kapurung itu ya Mie Aceh, wih kemarin ketika main akhir tahun itu ke mana Pandeglang, Banten itu disajikan itu kemarin Enak banget itu, cocok menunya, cocok di lidah juga Biasanya saya nggak terlalu suka sama mie, tapi makan itu enak Oke, ada papeda, cocok nih, enaknya, rujak cingur, wah enak nih, tapi jangan banyak-banyak ya, pedes Oke, lanjut lagi ada nasi lengkok, gaduh-gaduh dan sebagainya Oke, Bapak Ibu sekalian ini ya, jadi keberagaman dari makanan yang ada di Nusantara Seperti ini Bapak Ibu sekalian, nah bayangkan kalau misalnya media ini kita gunakan untuk pembelajaran Nah, kita bisa mengumpulkan banyak informasi dari siswa itu dengan menggunakan ini Nah, ini dengan gambar, apakah dengan suara bisa? Bisa Bapak Ibu sekalian Nanti kita akan praktekan yang menggunakan suara Nanti bisa, kalau misalnya guru paut misalnya guru paut ingin meminta muridnya untuk menyanyikan sesuatu Atau mengucapkan sesuatu, nah itu boleh juga Tapi nanti kalau paut harus dengan pendampingan orang tua ya Karena memang kalau anak seperti paut ya, setingkat paut belum bisa untuk menggunakan aplikasi seperti ini Oh iya Mbak Riri, kalau misalnya ada komentar ngomongnya terlalu cepat Ini nanti tolong disampaikan, karena kadang-kadang saya suka ngomongnya nggak terkontrol ya Lost doll aja itu, remnya kelupaan diincek Oke, ya ini Oke, baik Pak Belum ada ya, masih aman ya Oke, baik Cukup ya, kayaknya Mbak Tia ya Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ini kita masih main-main foto lagi ya Nah ini fotonya sekarang adalah benda paling unik di sekitar Bapak Ibu sekalian Nah yang unik itu apa? Ya terserah dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang unik di sana apa ya Nah coba nih Bapak Ibu, kira-kira yang unik menurut Bapak Ibu itu adalah benda apa? Di sampingnya aja Ibu, jangan nggak usah lari-lari ke museum, nggak perlu Nah ya, penting di sampingnya aja, di kanan-kirinya Kalau yang unik ternyata pulpen, bentuk pulpennya kayak apa tuh unik? Mungkin ujungnya ada dua tuh, ada atas sama bawah itu Asbak, wih, asbak Asbak ini bentuknya macam-macam ya Oke, ada boneka sapi Oh, sapi berdiri ya Eh, kucingnya lagi maam di foto Wah, oke Lepek mahal nih Aku kaku banget, baik Aku tuh nggak bisa joget, sadar diri aku Aduh, Mbak Riri mau joget apaan Mbak Riri? Lupa nggak kemiut ya? Jadi iklan Oke, yuk Ada yang jam nih, ada yang dompet kulit Kemudian, oke lanjut lagi Dompet yang, dompetnya bagus itu Anyaman ya, rajut Dompet rajut itu ya Oke Nah, di sini Bapak Ibu sekalian Kalau misalnya gambar yang bagus itu bisa kita kasih bintang ya Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk apresiasi Kasih bintang semuanya juga boleh Tapi misalnya, nih, eh yang unik keluarga saya Keluarga Cemara ini ya Pak Ibu Agnes ya Keluarganya cocok ya Satu laki, satu perempuan, anaknya ya Semoga cepat nambah lagi ya Jadi 12 itu Jadi kesebalasan nanti ya Oke, keris Uh, kerisnya siapa ini ya Oh, lagi nge-zoom Muka saya ini ya Yang di ini ya jadi unik saya Oke, ini ada asbak lagi Oke Lanjut lagi botol minum Nah, oh iya, saya juga haus nih ya Cocok nih Ada yang buatin kopi Ada galon lemineral tuh Uh, cocok nih Ada juga jepit rambut Jepit rambutnya kayak gitu gak berat ya Oke Nah, ini yang unik nih Lendomirin, Jayapura, Papua Lendomirin itu apa ya? Anak-anak kali ya? Tidak ngerti itu bahasanya sana ya? Mungkin itu ya kali ya Oke, itu sandal dalam rumah Hmm, sandal dalam rumah kayak gitu ya Oke, nah ini Bapak-Ibu sekalian Ternyata idenya itu munculnya berbeda Barang unik Ada yang lilin barangnya unik Ada kupiah maukutop Mau kutop itu mungkin bahasa daerah ya Nah, seperti itu Bapak-Ibu sekalian Nah, semakin ke bawah Yang unik apa? Nah, ini balon lonjong Nah, itu ya Bapak-Ibu sekalian Ada kodinosaurus di rumah ini? Di rumah apa? Di museum ini ya? Pak Asep lagi di mana? Di museum Oke, nah ini dinosaurus Beneran apa? Bohongan ya? Oke, nah ini ke bawah Bapak-Ibu sekalian Wih, ada dari karyawan BSC juga ya Hal yang gelah Bu Saida ini ya Nah, ini Bapak-Ibu sekalian Alhamdulillah Dengan menggunakan bantuan kelas point ini Yang powerpoint yang awalnya Hanya sebagai penampil data saja Itu sudah bisa mengumpulkan informasi juga Hanya dengan satu klik saja Nah, ini sebanyak 200 orang Bisa memposting hal-hal yang baru Yang ingin kita ketahui Seperti itu ya Baik Bapak-Ibu sekalian Oke, kita lanjut lagi Mungkin kita buat kode yang baru lagi Kasian nanti masih ada Berapa ratus orang Yang belum bisa bergabung ya Mbak Tia bisa dibantu dengan Kode yang baru Biar nanti rakan-rakan yang belum bergabung Bisa ikut bergabung Nah, ini biar adil lah gitu ya Mungkin yang di sini Kalau yang di Youtube Dikasih ininya enggak ya Dikasih linknya enggak ya Kasian juga itu Yang di Youtube Katanya tadi pendaftarnya Lebih dari 30 ribu itu ya Nah, kalau misalnya Oke Apa ini Mbak Tia? Untuk yang di Youtube Kalau mau gak tinggal ke Classpoint.app Pak Agus Masukkan ke kelasnya 85-3746 Oke, siap-siap Oke, baik Ini ya Bagi rakan-rakan yang di Youtube Yang ingin bergabung Silahkan ya Sambil bergabung di sini Sudah full ternyata Ya Allah Baru berapa detik saya ngomong Oke Sambil bergabung Terima kasih.